selamat pagi semuanya bagaimana kabar rekan-rekan sekalian senang sekali bertemu dengan adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sekalian nah pada kesempatan kali ini ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya dan kita akan menganalisis laporan keuangan jadi setelah bikin laporan keuangan maka tidak akan ada gunanya kalau kita tidak bisa analisis maka kita harus bisa analisis harus bisa baca harus bisa menemukan apa hal-hal yang tersifat di situ sehingga bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan dan memahaman kondisi keuangan perusahaan secara lebih baik oke ya saya ambil contoh soal soal sebelumnya dari soal 44 dan 45 oke ya jadi kita belajar analisis laporan keuangannya sederhana dari soal yang pernah kita bahas sebelumnya oke ya langsung aja saya siang screen nah oke ya jadi ini adalah soalnya soal 44 jadi laporan keuangan yang udah kita bikin oke ya jadi laporan keuangannya udah kita bikin oke ya kemudian kita analisis laporan keuangannya nah jenis analisis yang digunakan di sini yang paling umum dan populer dan juga yang saya sukai adalah analisis persentase ya jadi analisis persentase nah ini ya jadi analisis persentase ini analisis yang sangat sederhana perhitungannya tidak terlalu rumit ya namun efektif ya jadi apa maksudnya mudah tapi manfaatnya banyak ya jadi sangat-sangat recommended ya untuk dilakukan ya nah saya bagi video saya jadi dua bagian yang pertama adalah menganalisis laporan keuangan yang kedua adalah mungkin ada sebagian dari rekan-rekan sekalian dan adanya sekalian yang tidak tahu bagaimana caranya ya atau ingin tahu ya bukan tidak tahu ya ingin tahu bagaimana cara menganalisis atau cara membuat analisis dengan menggunakan Microsoft Excel oke ya saya masuk dulu pada bagian yang pertama analisis laporan keuangan ya nah dengan penggunaan analisis persentase laporan keuangan ya nah yang pertama kita analisis adalah laporan laba ruginya ya jadi laporan laba rugi yang kita analisis ya supaya tidak bosen saya bikin warna yang berbeda ya oke ya jadi laporan laba rugi ini yang kita analisis ya ini yang ini sudah kita hasilkan laporan ini sudah kita hasilkan nah kemudian kita analisis caranya seperti gini ya jadi pertama kita analisis pendapatannya ya jadi pendapatan ini pendapatan pendapatan jasa ini pendapatan utama ya nah pendapatan utama ini ada dua ya itu pendapatan jasa yang kedua adalah pendapatan komisi nah disini kita analisis sebentar ya saya bikin warna kita analisis kita analisis seberapa besar pendapatan jasa ini berkontribusi pada total pendapatan ya jadi pendapatan jasa berkontribusi pada total pendapatan ini seberapa banyak ya oke nah disini kelihatan angkanya ya nah ternyata pendapatan jasa ini berkontribusi 96,9% jadi hampir 97% ini berasal atau pendapatan pendapatan total perusahaan berasal dari pendapatan jasa atau pendapatan utamanya dan ada 3,1% berasal dari pendapatan komisi atau ini di luar pendapatan utamanya ya nah gitu ya nah mungkin suatu hal yang cukup bagus juga ya bahwasannya satu perusahaan tidak hanya mengandalkan dari pendapatan utama tetapi juga ada pendapatan sampingan ya oke ya kita lanjutkan ke bagian yang kedua yaitu analisis biaya ya nah disini angka-angkanya udah bertemu ya untuk analisis biaya ya jadi angka-angkanya ketemu jadi ada biaya perlengkapan ini mengambil porsi 74% ambil 75% ya kemudian biaya pemeliharaan 1,5% ini dibandingkan total seluruh biaya ya jadi 1,5% dibandingkan total biaya ya oke ya jadi biaya iklan 7,6% 1%, 2%, 1,5% dan seterusnya nah yang kita perlu cermatin disini adalah mana yang mengambil porsi terbanyak nah disini yang mengambil porsi terbanyak adalah biaya perlengkapan ya jadi biaya perlengkapan itu mengambil porsi hampir 75% ya jadi hampir seluruh biaya ya hampir seluruh biaya itu diambil oleh biaya perlengkapan 75% nah ini bisa di analisis kenapa demikian kenapa demikian banyak biaya itu diambil oleh biaya perlengkapan ya Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu memang melibatkan biaya perlengkapan yang demikian banyak. Kemudian, untuk mengambilkan porsi biaya yang kedua, diambil oleh biaya iklan, 7,6 persen, tapi jumlahnya sangat signifikan jauh dibandingkan biaya perlengkapan. Terus yang ketiga adalah biaya gaji atau karyawan. Ini adalah soal, sekali lagi, ini adalah soal ilustrasi dari Bumbu Bahari Yusuf. Jadi, di perusahaan mungkin akan menunjukkan angka yang lebih real dan lebih masuk akal. Oke, sehingga kemudian total biaya dibandingkan total pendapatan seluruhnya adalah 88 persen. Jadi, hampir 89 persen itu adalah biaya. Jadi, biaya mengambil porsi 89 persen. Sehingga, rambat bersihnya adalah 11 persen saja. Ya, perkara apakah ini bagus atau enggak, ideal atau enggak, kembali lagi kepada pelanggu usaha. Kembali lagi kepada manajemen, apakah ini situasi yang menurut mereka itu oke atau enggak oke, atau ada penuh yang dipenai. Nah, itu dikembalikan lagi kepada pengambil keputusan. Ya, dikembalikan kepada pengambil keputusan. Ya, dikembalikan kepada manajemen. Ya, jadi apakah rambat bersih sekian itu oke atau enggak, atau perlu ditambah, atau ada biaya yang perlu direkan. Nah, itu ya. Jadi, tugas kita di sini adalah menyajikan laporan keuangan kepada manajemen. Oke, sehingga ada tambahan 6,6 persen dibandingkan modal awal. Jadi, modal awalnya Rp10.000.000, ada tambahan Rp660.000.000. Berarti, ada tambahan laporan bersih, 6,6 persen. Nah, dalam hal ini saya mau ngesampaikan aspek pajak. Jadi, aspek pajak di sini dengan soal yang sederhana ini tidak ikut-ikut. Oke ya, sehingga modal akhir bertambah Rp10.000.000, modal akhir menjadi Rp10.000.000.000, pada tanggal 31 November 2010. Oke ya, jadi sampai tahap ini, jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komen ya. Kemudian, kita lanjutkan ke analisis neraca. Nah, ini adalah analisis neraca, saya perbesar. Ya, cukup besar ya, saya perbesar ya. Ya, ini adalah analisis neraca. Oke, saya rasa cukup ya, saya perbesar ya. Nah, di sini, bentuk neracanya adalah bentuk yang harusnya bentuk kiri-kanan ya. Jadi, kalau saya mau bikin analisis laporan kembangan, bagi bentuknya sebelumnya, bentuk neraca saldo itu kurang tepat ya. Ya, karena khususnya pada aspek akumulasinya ya. Ini angkanya jadi kurang akurat. Kurang akurat sedikit ya, meskipun dari bentuk yang ideal adalah bentuknya seperti begini. Oke, nah, di sini, bagian sebelah kiri adalah bagian harta, bagian sebelah kanan adalah bagian kewajiban. Ya, jadi kewajiban dibagi dua, yaitu kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban kepada pemilik. Ya, gitu ya, itu yang utama. Nah, kemudian untuk harta atau aset, ya. Nah, di sini ada kas, pihutang usaha, bunga dibayar dibuka, sewa dibayar dibuka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan termasuk, saya masukkan di sini adalah akumulasi penyusutan. Nah, jadi akumulasi penyusutan meskipun saldunya saldo kredit, tapi kita tidak masukkan kewajiban. Ya, karena dia akan menjadi pengurang untuk nilai peralatan kantor. Ya, bisa juga di sini kita belikan peralatan kantor secara net, ya. Akannya ya, tapi di sini saya tampilkan secara mentah saja, ya. Saya hitung peralatan kantor secara net-nya berat. Oke ya, nah, kita fokus pada, ini terakhir, saya kasih warnanya berbeda, supaya kita bisa membedakan, ya. Oke, ini juga, ya, ini adalah yang, yang apa, yang amalnya. Nah, kita fokus pada, ini ya, fokus pada, apa, fokus pada persentasenya, atau analisis laporan keuangannya. Nah, ini ya. Ya, warnanya berbeda, ya, warnanya sedikit berbeda, ya. Kita baca akan angka-angka ini, apa artinya, ya. Nah, yang pertama adalah harta, ya, jadi harta itu kas mengambil porsi hampir 40%, 39% dari total seluruh harta, ya. Nah, apakah ini bagus juga, ideal, atau ada penggunaan kas yang tidak dipakai, kebalikan lagi pada mengambil keputusan, ya, pada pembaca laporan keuang. Kemudian, piutang usaha, 14,2%, saya rasa ini cukup normal, ya. Kalau piutang usahanya 0, itu juga kurang bagus, ya, karena berarti perusahaan dianggap kurang ekspansif, ya, kurang berani, ya. Kurang berani kasih utangan. Kemudian, bunga di bayar di muka, 0,3%, ya, nggak ada masalah. Perlengkapan kantor, 1% dari total seluruh harta. Nah, peralatan kantor, 41,8%, jadi hampir 42%, itu diambil oleh peralatan kantor. Ya, nilainya mungkin cukup tinggi, nggak tahu, peralatan kantor jadi sampai ini, ya. Oke, kemudian akumulasinya 0,3% sejauh ini, ya. Oke, ya, nah itu, ya. Nah, kemudian, pada kolom kewajiban, ada hutang weso, hutang usaha, hutang bunga, hutang gaji, dan modal akhir. Nah, yang perlu kita pelototin di sini adalah, kita tahu hutang weso, hutang usaha, dan hutang bunga itu pada pihak ketiga. Ya, ini adalah hutang pada pihak ketiga. Oke, ya, jadi hutang weso-nya 19%, kemudian hutang usahanya 11,4%, hutang bunganya 0,2%. Ini hutang-hutang kita pada pihak ketiga, ya. Di mana kalau hutang usaha dan hutang bunga itu jangka pendek, ya, yang harus kita bayar. Ya, jadi kewajiban jangka pendek, kita bisa hitung ini, kalau di total sebesar 11,6%. Ya, 11,6% dari total seluruh kewajiban, itu adalah untuk jangka pendek. Saya rasa ini cukup normal, ya, tak masalah, ya. Kemudian hutang jangka panjang atau hutang weso itu hampir 20%, atau 19%. Saya rasa ini cukup normal juga, tak masalah. Ada 2% hutang penda karyawan, ya, hutang penda karyawan. Jadi, dan ada 67,5% hutang penda pemilik. Nah, kalau pemilik ini, meskipun istilahnya adalah hutang penda pemilik, ya, dengan istilah modal akhir, tapi ini saya rasa sesuatu yang positif. Ya, jadi memang hal yang positif itu. Ya, Pak, hutang weso, hutang usaha, sama hutang bunganya adalah hutang pada pihak ketiga. Ya, ini, ini, ini penting, apa, penting, penting banget, ya, karena memang kalau terjadi, ya, anggapannya terjadi sesuatu yang nggak enak, maka kewajiban kita yang pertama-tama ada pada pihak ketiga dulu. Ya, kewajiban kemudian pada pihak ketiga. Ya, nah, kemudian baru kepada pemilik, ya, gitu ya. Jadi, kalau di sini posisi modal akhir adalah 67,5% pada pemilik, jadi saya rasa ini cukup bagus, ya, cukup sehat, ya. Nah, sedangkan kewajiban pada pihak ketiga, itu totalnya adalah sekitar 30%. Nah, ini cukup sehat. Ya, cukup sehat. Nah, dari 30% itu, kewajiban jangka pendeknya hanya 11,6%. Nah, ini saya rasa cukup sehat. Ya, gitu ya. Oke ya, jadi laporan ini akan diserahkan pada pengambil keputusan dan manajemen dan siapa saja yang membutuhkan, tetapi secara sekilas akuntan bisa melihatnya bahwa laporan keuangan ini saya rasa cukup sehat. Ya, jadi dengan tabah yang 11,6%, masih oke dan dengan hutang pada pihak ketiga yang jumlahnya tidak terlalu besar, ya, masih berapa ini, sekitar 20%-an, ya, ini masih oke, ya. Oke, saya rasa itu saja yang saya sharingkan di video ini. Kemudian pada bagian kedua, saya sudah berkata tadi, bagaimana caranya, Pak, untuk membuat Excel-nya, ya, seperti itu, ya. Oke ya, jadi bagian kedua, saya mulai saja dari, ini saya hapus semua, ya, saya hapus semua, saya hapus semua, ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, ini juga saya hapus, Oke ya, kita akan coba membuatnya dalam Microsoft Excel, ya, bagaimana caranya. Nah, sebenarnya ini semua kembali kepada juga kebijakan, ya, kita membuat persentase itu dibandingkan dengan angka yang mana. Ya, jadi itu dulu, jadi kembali ke teori, kembali ke konsep. Ya, kita membandingkan pendapatan jasa ini dibandingkan dengan apa. Nah, kalau menurut saya pribadi, pendapatan jasa kan yang tidak kedua, kita bandingkan dari pendapatan totalnya. Ya, jadi bisa ditulis ini, K18 dibandingkan totalnya berapa, ya, K20. Nah, kita juga akan bandingkan pendapatan komisi dengan total pendapatan. Jadi, K20-nya kita kunci dengan menggunakan F4, ya, atau dolar, ini ya. Nah, kemudian kita copy juga ke bawah. Nah, ini kan, jadi 3,1, kemudian total pendapatan kita sub, ya. Nah, 2, ya, 100 persen. Ya, seperti itu, ya. Kemudian untuk bagian biaya, ya, bagian biaya, kita juga akan bandingkan juga. Jadi, biaya di sini kita bandingkan dengan apa. Ya, jadi, biaya di sini kita bandingkan dengan, oke ya, saya lihat sepertahankan, saya lihat sesuaikan dulu. Nah, oke ya, jadi bagian biaya, kita bandingkan dengan apa. Kita bandingkan dengan total biaya. Nah, ya, dan bandingkan total biaya. Jadi, P21 dibandingkan dengan total biaya, total biaya ini, ya. Nah, ya, total biayanya. Nah, jangan lupa untuk dikunci, ya. Ki 30-nya dikunci dengan tombol S4 atau dolar. Ya, 22 dengan dolar, ya. Jadi, Ki-nya juga dikasih dolar. Sebelah dirinya, 30-nya juga dikasih dolar. Jadi, 22-nya dikunci, ya. Sehingga kita bisa copy di sini, ya. Copy. Nah, ya. Kita copy di sini. Ya, kita copy-kan, copy paste, ya. Kemudian, bagian yang kosong di sini, kita isi dengan total biaya dibandingkan total pendapatan. Yaitu, plus atau sama dengan, ya, total biaya ini dibandingkan total pendapatan. Ya, 88 persen. Ya, gitu ya. Nah, ini 100 persen di sini adalah kita bikin untuk sum-nya, supaya betul-betul jumlahnya itu benar. Khususnya ketika pendapatan jasa ada beberapa. Nah, sedangkan total biaya, saya isi bukan dengan sum dari seluruh biaya, tapi saya isi dengan berapa total biaya dibandingkan total pendapatan. Nah, kemudian lamba bersih, itu kita bandingkan 60-60 dibandingkan dengan total pendapatan berapa persen. Ya, 11,2 persen ternyata. Ya, seperti itu. Oke, ya. analisis persentase laporan lamba rugi sudah selesai. Kemudian kita masuk yang perubahan modal. Ya. Nah, untuk yang perubahan modal, ini saya rasa hanya perlu kita tahu berapa persentase laba atau rugi busi terhadap modal. Ya, jadi kalau laba bersih berarti ya plus, kalau rugi bersih berarti ya minus. Ya, dari sini kita plus ini dibandingkan dengan modal. Ya, 6,6 persen. Oh ya, satu hal lagi, jangan lupa untuk bagian ini, persentase. Ya, rekan-rekan pakai, ini ya, jadi pakai format cell. Ya, format cell, percentage, kemudian desimalnya kasih satu saja. Ya, oke ya. Jadi bentuknya adalah bentuk persentase tampilannya. Bukan bentuk-bentuk yang lain. Oke ya, jadi untuk untuk perubahan modal, sudah kita selesaikan itu saja. Kemudian di sini nggak ada privi, kalau ada privi mungkin akan jadi negatif ya persentasenya, karena mengurangi. Setelah itu adalah bagian harta. Ya, harta dan raca. Ya, jadi untuk raca, warna bisa dibikin berbeda supaya lebih menarik. Nah, untuk neraja, kas, nah masing-masing poin dari neraja, masing-masing akun dari neraja, kita bandingkan dengan total hartanya. Jadi, plus ini dibagi, oke ya, sama dengan ini dibagi sama total harta. Ya, nah pastikan ini dikasih dikasih dolar ya, supaya terkunci ya. Jadi, jadi kalau sel Y2-6-nya terkunci ya. Sehingga kalau kita copy paste ya, tetap apa, penyebutnya nggak nggak berubah ya, sama terus ya. Nah, ya, kita pilih di sini. Nah, kemudian ini di-sham boleh pastikan jumlahnya 100%. Kalau 100% berarti benar ya. Sama halnya dengan hutang wesel dan yang lain-lain, kita lakukan cara yang sama. Jadi, ini dibagi, ya, dibagi total wajiban. Ya, ulangi lagi. Plus atau sama dengan sama dibagi. Oke. ya, jadi saya ulangi lagi. Plus ini, dibagi, ya, jadi 19% di-copy. cukup sampai sini. Oh, nah, ini akibat karena saya lupa menaruh tanda dolar di sini ya, sehingga dia kacau ya, dikasih dolar ya. Nah, ini ya, copy. Nah, ya, ketemukan. Kemudian kita sum lagi, sama seperti sum yang sini, dan jumlahnya harus 100%. ya, oke ya, oke, sudah ya. Nah, ya, mungkin kalau penjelasan saya cukup cepat, bisa di-slow motion, ya, videonya. ya. Oke, saya rasa sampai di sini, sharing saya tentang analisis laporan keuangan, dan cara pembuatan Excel untuk persentase, analisis persentase laporan keuangannya, ya, jadi analisis persentase ini simple, ya, simple tapi bermanfaat banget, jadi saya sangat repubahasi untuk digunakan, ya. Oke, kemudian juga, tiap-tiap orang melakukan analisis persentase secara berbeda-beda di tiap perusahaan, ya, jadi tergantung ya, jadi mungkin bisa jadi nggak sama, ya. Oke, sekian dulu di video saya, silakan tulis komen, komentar, masukan, dan sebagainya. Kalau suka, bisa dikat tombol like, ya, silakan dukung channel saya terus, sampai ketemu di video-video berikutnya, salam sejahtera dan sehat setahun. Ya, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.